Halo teman-teman super user pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara konfigurasi nginx sebagai refer proxy untuk aplikasi yang dijalankan di docker plus kita menambahkan juga SSL Lenscript untuk menerapkan protokol HTTPS nginx merupakan salah satu webserver yang paling banyak digunakan selain sebagai webserver bisa juga sebagai refer proxy refer proxy ini fungsinya untuk menerima permintaan request dari klien disini kita lihat gambarnya klien di mengetikan nama domainnya di browser kemudian yang bertindak menerima permintaan request di depan adalah nginx refer kemudian akan meneruskannya ke server lain disini servernya kita jalankan di atas docker container bisa saja dalam satu server banyak container yang berjalan ini akan diarahkan sesuai pengaturannya website website A misalnya itu akan kita arahkan ke kontainer A website B ke kontainer B dan website C ke kontainer C masing-masing kontainer ini kalau di host nantinya itu menggunakan port yang berbeda tapi kalau di dalam tetap di dalam kontainer tetap menggunakan port 80 baik kita langsung saja ke teknis konfigurasinya di sini sudah disiapkan VPS makanya VPS buntu 2204 kemudian untuk domain ini kita pakai di sini namanya taro pos.com sudah diatur DNS record nya untuk mengarah ke IP server IP VPS untuk proxy nya di sini di nonaktifkan baik persiapan awal kita install dokernya pertama memasang key untuk repository dokernya setelah itu kita jalankan update lalu kita install dokernya ok ok ini ada yang terlewat repository nya ok lalu kita update ok lalu kita install ok 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 tutorial ini terbagi beberapa tahap meninstalasi docker kita demo deploy website yang akan berjalan di port untuk host OS nya nanti di 8080 kemudian konfigurasi nginx kemudian konfigurasi nginx refresh proxy nya setelah itu konfigurasi untuk https nya memasang SSL lets encrypt baik dokernya sudah terpasang sekarang kita deploy website dulu website demo saja HTML sederhana pertama kita membuat directory untuk projectnya engine.x misalnya kita pakai nama domainnya pos masuk ke directory nya membuat directory www yang menjadi dokumen root nya membuat file index HTML oke kita masukkan HTML oke lalu kita membuat file docker compose oke kita copy dulu nah di docker compose ini version 38 ini adalah version docker compose file docker compose nya kemudian kita akan membuat service nama servicenya engine.x web itu kita memakai image dokernya engine.x latest yang terbaru kemudian kita pakai nama container nya kita akan membuat container nya dengan nama kalau IP nya di kalau IP nya di hapus hanya port saja berarti itu bisa di listening di semua IP termasuk public IP nah kita maunya hanya di listing saja di lokal saja oke kemudian akan terhubung ke jaringan namanya app net kemudian volume ini mounting atau binding directory yang tadi directory www nanti akan termount ke dalam container directory default dari engine.x untuk dokumen root di usr share engine.x html kemudian akan selalu di restart jika terjadi apa down container lalu network nya informasi network nya yang app net tadi itu kita pakai external artinya kita sudah membuat lebih dulu di luar konfigurasi docker compose ini oke kita save ctrl ctrl x oke setelah itu kita buat network nya dulu oke setelah itu kita menjalankan konfigurasi docker compose nya dia akan mulai mendownload docker image dan membuat container sekaligus menjalankan sesuai konfigurasi docker compose dot yml tadi oke kalau berhasil keterangannya seperti ini kontainernya sudah jalan kita bisa cek dengan sudah docker s untuk melihat menampilkan container yang sedang berjalan nah ini sudah jalan statusnya up ini port nya yang di expose tadi ip127001 8080 ke port 80 TCP di dalam container oke kontainernya sudah jalan kita uji apakah ini sudah memang aktif berjalan bisa diakses kita cek pakai cirl http 127 001 oke oke ini sudah jalan dengan perintah cirl ini akan menampilkan source code html oke nah sekarang ke reverse proxy nya kita pindah directory dulu kita cd kemudian membuat directory untuk engine x proxy nya masuk ke directory nya kita membuat tiga directory membuat directory engine x lagi kemudian engine x untuk konfigurasi dan untuk log oke sekarang kita membuat dulu file konfigurasi server block untuk default oke nah file default ini kalau kita akses public IP dari VPS nya dari server nya akan menampilkan halaman website yang berada dari directory ini oke selanjutnya kita membuat server block untuk domain nya oke ya disini tetap listen di per 80 kemudian ini kita find replace dulu domain x y set oke nah kuncinya reverse proxy ini ini jalan di per 80 kemudian nama domain yang digunakan kalau akses nama domain ini file ini akan dijalankan kemudian untuk refresh proxy nya disini akan diarahkan ke ngdx taro post ini sesuai dengan nama container nya oke sesuai dengan nama container nya kalau nama container nya berbeda sesuaikan lagi oke bisa kita cek ulang tadi docker s container name nah ini container name nya kalau kita zoom out disini oke sekarang kita membuat docker compose dot yml untuk engine engine x proxy nya kita copy paste oke service yang dibuat namanya engine x proxy sama kita ambil dari image engine x latest terbaru diberi nama container nya engine x proxy port yang dibuka yang di expose port 80 oke disini tidak menuliskan IP berarti bisa listening di semua IP host OS termasuk public IP network nya kita pakai network yang sama dengan website yang tadi docker aplikasinya kemudian volume yang di binding di mount tadi directory conf untuk konfigurasinya untuk konfigurasi akan termount ke directory conf d di dalam container container kemudian untuk directory log oke setelah itu kita save oke disini kita menjalankan konfigurasi docker compost nya kita up oke karena sebelumnya sudah mendownload image engine x latest berarti ini langsung membuat container nya kita cek oke ini sudah ada engine x proxy nya setelah itu kita tes pakai ctrl dulu oke sama tampil juga source html nya sekarang kita uji di web browser coba kita pakai akses dulu pakai ip server ip server di oke oke ini kalau akses pakai ip server kemudian kita akses pakai nama domain oke hasilnya seperti ini tadi kalau tidak ada konfigurasi default nya kita akses pakai ip akan menampilkan halaman ini juga oke oke tahap awal untuk engine proxy nya sudah beres tapi kita disini masih not secure kita perlu menambahkan atau memasang sertifikat SSL salah satunya yang bisa kita dapatkan dengan gratis itu dari let's encrypt oke kita perlu melakukan beberapa perubahan update kita masuk kembali ke directory engine proxy pastikan sekarang berada dalam directory engine proxy oke kemudian kita membuat directory untuk startbot ada membuat directory etc dan www oke pertama kita membuat file dhparam dhparam ini nantinya file yang digunakan untuk protokol cryptography proses perturakaran key antara server server dan klien pada tls atau ssl oke kita jalankan kita tunggu sampai selesai oke proses pembuatan filenya sudah selesai kita lanjut membuat mengupdate memperbarui file docker compose engine x proxy oke yang pertama kita sesuaikan ini kita buka port 443 oke oke kemudian volume kita menambahkan tadi dhparam kemudian searchboard ini untuk menyimpan file konfigurasi searchboard oke di etc let's encrypt sertifikat SSL nya juga tersimpan di dalam directory ini kemudian ada directory www ini untuk directory apa verifikasi autentikasi untuk ngetes sebelum membuat sertifikat nanti ngetesnya disini lalu membuat service searchboard image nya pakai searchboard latest kemudian nama kontainernya searchboard dan mounting directory yang sama oke ini copy saja oke kita hapus dulu lalu paste ulang oke save kita exit setelah itu kita membuka konfigurasi untuk domain nya yang tadi berarti kita kembali ke directory engine x ropos kemudian nano engine x oh sorry salah tetap di directory tadi tapi yang di konfigurasi adalah konfigurasi server block yang ini oke perlu ditambahkan block konfigurasi untuk server ini dia untuk acme challenge oke save setelah itu kita hapus kontainernya untuk engine x proxy kita mantikan dulu lalu kita up lagi disini ada tambahan engine x proxy berarti yang kita up khusus service engine x proxy oke setelah menjalankan ini karena kita tadi ada melakukan perubahan pastikan ini masih bisa diakses jangan sampai setelah melakukan konfigurasi tadi ada perubahan dan terjadi kesalahan jadi kita tes kembali apakah ini normal setelah itu kita menjalankan membuat meminta permintaan sertifikat SSL untuk serbotnya disini pakai kita pakai siran kita akan menjalankan kontainernya kemudian setelah selesai kontainernya juga langsung dihapus perintah yang dijalankan cert only berarti hanya sertifikat akan membaca web root padnya yang tadi yang kita mounting kemudian nama domain yang mau diberikan SSL termasuk www nya juga harus dituliskan kalau pakai www kalau sub domain berarti hanya sub domain saja disini kemudian ini non interaktif berarti langsung perintah tidak ada pertanyaan tidak secara interaktif kita tidak memasukkan secara manual kemudian disini alamat email untuk notifikasi SSL kalau mau expire kemudian kita agri tos dan no email disini ada tambahan terakhir dry run sebaiknya kita menguji dulu kalau dry run ini melakukan simulasi saja jadi memelukakan simulasi seolah-olah kita sudah melakukan permintaan SSL ini untuk menguji apakah konfigurasi kita sudah berjalan atau tidak karena kalau terjadi kesalahan kita lakukan kesalahan berulang-ulang biasanya akan terblokir domain kita tidak bisa melakukan permintaan lagi dalam beberapa waktu ini kita copy dulu oke web route path domainnya diganti oke enter oke ini download image servot oke ini mulai menjalankan perintah search only itu ada keterangan simulating oke dry run was successful berarti ini simulasinya oke tidak ada masalah kita bisa lanjut ke tahap berikutnya oke kita jalankan ulang perintah di atas tadi tanpa opsi dry run jadi kita kita bisa hapus dry run karena sudah yakin simulasinya jalan tidak ada masalah enter oke kalau sukses ada pesan seperti ini successful receive certificate certificate yang tersimpan di sini ini ini masa nanti expire nya tanggal sekian oke ini kita bisa cek sudo ls servot live nama domain oh sorry ini kurang etc ini dia oke nah sekarang kita perlu mengupdate memperbarui konfigurasi server block nginx untuk nama-namanya oke ini saya pas saja jadi perlu diaktifkan port 443 oke yang https ini tambahannya kemudian memanggil melode sertifikat dan private key nya dan ssldh param nya tadi yang kita generate ini tetap tetap kemudian sementara untuk http port 80 nya nanti kita akan lakukan redirect ke https nama-domain oke ini find replace domain xyz nama-domain penggantinya oke kita cek ulang oke save setelah itu kita restart container nya karena telah melakukan perubahan pada konfigurasi nginx oke sudah jalan sekarang kita uji apakah berhasil pemasangan ssl nya atau tidak tadi yang kita lihat pesannya berhasil request ssl sudah tersimpan di server apakah konfigurasinya berhasil kita refresh oke berhasil kalau kita akses masih port http sesuai konfigurasi dia otomatis akan redirect ke https dan konfigurasi https nya berada di sini oke nah tahapan untuk konfigurasi nginx reverse proxy plus ssl nya sudah selesai sampai disitu hal lain kalau mau menambah website baru gimana atau aplikasi baru cukup deploy website seperti langkah kedua kalau masih html kalau dia aplikasi jenis lain di build container nya sesuai kebutuhan aplikasinya oke kemudian membuat file konfigurasi lagi untuk nginx reverse proxy untuk domain nya kemudian restart nginx proxy nya lakukan permintaan ssl jadi bisa banyak domain di sini perbarui lagi konfigurasi nginx nya untuk konfigurasi ssl restart lagi kontainer nya sementara untuk memperbarui sertifikat ssl nya kita jalankan perintah ini pastikan berada dalam directory nginx proxy yang di dalamnya ada konfigurasi serbot tadi pesannya seperti ini kalau belum ada sertifikat yang mau diperbarui pesannya seperti ini ini akan membaca semua sertifikat yang sudah masuk misalnya ada 10 sertifikat akan diuji satu per satu yang mana perlu diperbarui jadi seperti itu tahapan konfigurasi nginx referral proxy plus ssl di atas docker container kalau kita lihat di sini kunci utamanya ada di pemahaman konfigurasi docker compost cml nya karena inilah yang mendefinisikan service dan kontainer yang dibangun sementara untuk konfigurasi nginx reverse proxy dan ssl nya sama saja seperti tanpa menggunakan docker baik sampai di sini tutorial kali ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat mencoba selamat 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 selamat